Intro Hanya bilik bandu Tempat tinggal kita Tanpa hiasan Tanpa lukisan Beratap cerami Beralaskan tanah Namun semua ini Punya kita Memang semua ini Milih kita Oh sendiri Hanya alam-alam Pada rumah kita Tanpa anulir Tanpa melatih Hanya bunga bagu Tumbuh di halaman Namun semua itu Punya kita Memang semua itu milik kita Lebih baik disini Rumah kita sendiri Rumah kita sendiri Segala menikmati lalu terakhir kuasa Semuanya ada disini Ada disini Rumah kita Ada disini Semuanya ada disini Rumah kita Karena disini Ketidakpedulian terhadap sanitasi Masih hal yang jamak Bahkan di Jakarta ini Masih ada ratusan ribu orang Buang air besar sembarangan Kira-kira angka mudratnya Di angka 400 ribu sampai 500 ribu Kakak Kakak loh ya Nantinya kali ini aja bisa kali 4 kali 3 Menurut Oswar Muazzin Mungkasa Ada sejumlah hal yang menyebabkan Sanitasi buruk Yang paling banyak adalah rumahnya punya toilet Tapi gak punya tangki septic Jadi dari toilet itu langsung ke badan air Itu kebanyakan terjadinya di sepanjang sungai di Jakarta Itu mencemari Sehingga Jakarta itu sungainya tercemar berat Nah ada tipe yang lain lagi Sebenarnya tipe di mana punya toilet Punya tangki septic Tetapi tangki septicnya bocor Bank Dunia pada tahun 2016 mengatakan Satu di antara tiga anak Indonesia Mengalami stunting Ini tak lain adalah kondisi terganggunya pertubuhan anak Salah satunya karena sanitasi yang buruk Ya stunting itu anak balita yang tinggi badannya Tingginya tidak sesuai dengan umurnya Dibandingkan anak yang lain Ini karena faktor diarik kronis yang cukup lama ya Kejadiannya mulai dari ibu hamil Ya ibu hamil mengonsumsi air yang tidak aman Makanan yang tidak aman Kita adalah nomor dua terburuk di dunia Nomor satu oleh India India mempunyai political will yang begitu kuat Bayangin dulu kita nomor tiga Nomor satu adalah Cina Nomor dua adalah India Indonesia nomor tiga Kita dari jumlah penduduk Tapi sekarang Cina sudah improve Sekarang nomor satu adalah India Nomor dua adalah Indonesia Keinginan pemerintah untuk memperbaiki semua Betulnya kita untuk tahun 2019 Sebenarnya kira-kira 273 triliun Tapi kenyataannya kita kan hanya punya duit Sampai tahun 2019 selama lima tahun itu Hanya 35 triliunan Jadi masih kecil Betulkah begitu? Di tengah masih buruknya kondisi sanitasi Indonesia menargetkan akses sanitasi 100% Setelah dia ODF 100% Langsung kita mengarah ke kualitas sanitasi Termasuk juga air minum yang aman Untuk target SDGs 2030 Untuk menuju akses sanitasi 100% Indonesia harus melewati sejumlah tantangan Memang cukup tanya Pertama adalah bahwa investasi di sektor air limbah ini Khususnya di perbiraan Di perbipaan maaf di offside Ini adalah cukup besar dan sangat besar Yang kedua adalah bahwa Jaringan perbipaan ini seharusnya Di awal sebuah kota Ketika sebenarnya kesadaran masyarakat juga harus Harus tinggi Dan yang keempat memang Di sektor air limbah ini Diperlukan nafas yang panjang Karena jangka konstruksinya juga lama sekali Ada harga yang harus dibayar Jika sistem sanitasi tak segera dibenahi Mbak Penas mencatat Kerugian akibat sanitasi buruk Mencapai 56 triliun rupiah per tahun Baru saja kita saksikan Tayangan yang menjelaskan Kondisi sanitasi di Indonesia Ada hal yang menarik Bahwa yang pertama Ternyata Sanitasi kita itu Masih Apa katakanlah Miris melihatnya karena Di dunia ini Kita berada pada posisi yang kedua Yang pertama adalah India Dan yang kedua adalah Indonesia Sekarang ini di Indonesia masih ada Sekitar 60 juta orang yang Kondisi sanitasinya tidak layak Dan sekitar 20 juta orang yang masih Buang air besar sembarangan Tadi sudah dijelaskan Seperti apa yang buang air besar sembarangan tersebut Kemudian juga bisa menyebabkan Stunting Tentunya kondisi ini tidak bisa kita biarkan Kita harus melakukan sesuatu Untuk itu pada malam ini Kita mencoba berdiskusi Dengan salah satu narasumber Yang menurut kita Tepat untuk Menjelaskan kondisi saat ini Indonesia Mengenai sanitasi Tetapi untuk malam ini Kita tidak menyatakan Sanitasi Tapi kita menyebutnya sebagai Urusan belakang Nah Narasumber kita kali ini adalah Pak Sudar Kenapa saya mengatakan Bahwa beliau adalah orang yang tepat Karena beliau pernah 9 tahun Menjadi Direktur PAM Perusahaan air minum di Tangerang Pernah jadi ketua Perpamsi di Banten Pernah juga kemudian Menjadi Direktur Paljaya Selama Tiga tahun Jadi Saya rasa dengan pengalaman beliau Yang Selamat Di samping Di dalam dunia Air Termasuk juga Sanitasi dan air limba Tentunya beliau akan Menupakan Danar sumber yang Sangat Penuh dengan pengalaman Untuk bisa menjelaskan situasi Di Indonesia Untuk tidak Berpanjang waktu Saya akan menyapa dulu Pak Bekti Selamat malam Pak Bekti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Suaranya Pak Bekti Dengan baik Pak Bekti Ya apa kabar Pak Bekti Baik Baik Ya sempat sama-sama Di DKI Pak ya Tiga tahun Oke Begini Juru acara kita malam ini kan Adalah urusan belakang Yang sering Terabaikan Mungkin Pak Bekti Bisa menjelaskan Ke kita-kita lah Kenapa kok Jadi namanya kok Jadi urusan belakang gitu Mungkin ini akan menarik Jika ada Semacam ceritanya lah Kenapa ini Kemudian Bisa Seperti ini namanya Silahkan Pak Bekti Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak dan Ibu-ibu Sekalian Saya gak gelukir Karena Ternyata senior-senior kami Di sini semua Dan Para pakar semua Jadi kebetulan Saya punya Pengalaman Sebagai operator Jadi mungkin kami Banyak share terkait Dengan pengalaman kami Sebagai operator Bapak-bapak Di sini kan regulator semua Saya lihat Jadi Pertama saya Ucapkan selamat hari Airus dunia Hari ini Yang kedua Memang Tadi disingkong oleh Pak Aswar Kenapa urusan belakang Jadi begini Budaya kita ini Yang kotor-kotor itu Ditaruh di belakang Jadi kalau kita masuk Ke rumah orang Dan sebagainya Kalau di ruang tamu Itu pasti yang bagus-bagus Saya sebagai Unang Jawa Kalau Bergunjung Bertamu Dan sebagainya Ke Petangga Atau ke rumah Saudara Dan sebagainya Kalau mau Ijin ke toilet Atau mau isi Pasti Ijinnya Pak Atau Ingin Pak Belakang Jadi Jadi memang Kita Sudah terbiasa Mungkin karena letaknya Juga di belakang Dan letak di belakang Inilah Mulai dari WC Toilet Dan sebagainya Karena memang Kotor-kotor Dan sengaja Disembunyikan Kira-kira itu Pak Aswar Jadi Kenapa Urusan belakangan Pertanyaan berikutnya Adalah Kenapa Terlupakan Terlupakan Jadi Kita tahu Persis Bahwa Infrastruktur Air limau Dan Air limau Air limau Ini Sering terlupakan Karena Infrastruktur Sebenarnya Tidak punya Langgasa Undang-undang Jadi Kalau kita lihat Undang-undang kemarin 17 2019 Mengenai Semperkenan Baik Tidak Tidak Pertanyaan Kemudian Jadi Praktis Air limau Ini Diatur Dengan Permit Undang-undang Pempergerontah Daerah Pun Hanya Mengatur Kawanangan Bahwa Ini Kawanangan Permarintah Daerah Jadi Mungkin Itu Mungkin Sedikit Terlupakan Sehingga Memang Kiberjanya Tadi Kita Saksikan Bersama Ada Video Kemudian Pak Oswar Tadi Menyampaikan Bahwa Di Indonesia Masih ada 20 juta Yang BABS Sebagian Besar Besar Semarangan Kemudian Yang Sanitasinya Di Apa Namanya Belum Ayah Belum Ayah Itu Sudah Mesti Ada 61 juta Jadi Memang Itulah Kondisinya Saat ini Jadi Memang Perlu Perjuangan Berat Terkait Dengan Berusaha Belakang Ini Jadi Mungkin Begini Kalau Dia Menjadi Lokasinya Ditaruh Belakang Mungkin Karena Dianggap Memang Gak Penting Adalah Hal-hal Yang Jangan Ditampilkan Bukan Menjadi Urusan Utama Tetapi Harus Dilakukan Sehingga Ditaruh Di Belakang Jadi Saya Melihat Mungkin Ini Salah Kultur Kita Bagaimana Kemudian Menjadikan Sanitasi Atau Air Limba Itu Urusan Yang Belakang Tetapi Kembali Kepada Tema Air Dunia Kita Kali Ini Adalah Water Following Atau Apa Namanya Memberi Menghargai Menghargai Air Kira-kira Kaitannya Urusan Belakang Ini Gimana Kalau Bisa Dikaitkan Ya Jadi Kita Kadang Lupa Kalau Kita Bicara Air Itu Yang Terkenalkan Masalah Panjir Kemudian Masalah Air Minum Itu Lebih Terkenal Padahal Kita Harus Tahu Bahwa Siklus Air Siklus Air Ini Mulai Dari Hujan Kemudian Masuk Ke Badan Air Kemudian Kita Konsumsi Jadi Air Minum Setelah Minum Next Prosesnya Adalah Air Limba Setelah Air Limba Kita Buang Ke Badan Air Lagi Masuk Lalu Kemudian Naik Lagi Air Limba Ini Sering Terlupakan Air Limba Ini Sering Terlupakan Jadi Kalau Tema Hari Air Saat Ini Adalah Menghargai Air Padahal Kita Tahu Bersama Misalnya Contoh Di Jakarta Ada 13 Sungai Yang Bisa Dikonsumsi Atau Bisa Menjadi Air Kaku Hanya Dua Sungai Sungai Bukut Sungai Besangrahan Yang Lainnya Tidak Bisa Kenapa Karena Kualitasnya Adalah Air Limba Sebenarnya Sungai Sungai Itu Tidak Memulih Bakun Untuk Air Minum Sehingga Itu Pun Ada Instalasi Pengolahan Limba Terlebih Darul Seperti Di Penjokongan Itu Ada Instalasi Pengolahan Limba Terlebih Darul Baru Instalasi Pengolahan Air Minum Itulah Kondisinya Tentu Dengan Kondisi Seperti Itu Dampaknya Tentu Terkait Dengan Air Minum Biaya Operasional Biaya Produksinya Akan Menjadi Lebih Mahal Tetapi Dampak Selanjutnya Adalah Bahwa Ternyata Dengan Air Limba Yang Terabaikan Ini Ini Semua Mensemari Badan Air Mensemari Tanah Ini Tadi Kita Siksikan Si Tayakan Di Jakarta Ini Memang Air Tanah Terjemah Mungkin Sedikit Cerita Ini Ada Salah Satu Pejabat Di Jakarta Waktu Itu Kemahnya Besar Sekali Pernah Saya Cek Kualitas Air Tanah Ternyata Beliau Masih Menggunakan Sumur Dan Tentangnya Besar Sekali 100 Meter Lebih Antara Cara Antara Sertif Tank Dengan Sumur Pasti Lebih Dari 10 Meter Ternyata Mengandung Bakteri Ecoli 10 Pembatan Kondisi Itulah Kondisi Jakarta Apalagi Sebagian Besar Rumah Jakarta Yang Kecil Kecil Yang Apa Namanya Ternyakan Di Bawah 100 Menter Persegi Tentu Kita Tidak Bisa Menjamin Kualitas Air Penah Itu Jadi Memang Kondisinya Itu Dan Cocok Sekali Temanya Dengan Kita Harus Menghargai Air Jadi Jadi Mungkin Menghargai Tidak Harus Melihat Air Sebagai Air Tetapi Air Itu Kan Ada Sumber Air Itu Jakarta Misalnya Itu Kan Sumber Air Air Permukaan Pak Bukti Jadi Kalau Kita Tidak Berhati Hati Dengan Air Yang Kita Gunakan Dia Menjadi Air Limbah Yang Akan Mencumari Permukaan Sungai Badan Air Kita Sehingga Untuk Mendapatkan Air Kita Makin Sulit Dan Makin Mahal Kita Kadang Kadang Lupa Bahwa Air Sanitasi Itu Kaya Satu Mata Uang Dengan Dua Sisi Yang Bertolak Belakang Tetapi Satu Kesatuan Nah Terkait Dengan Kondisi Sanitasi Di Indonesia Kita Kan Ada Kita Kenal Yang Namanya Perpipaan Non Perpipaan Kan Gita Kira Kira Mungkin Kita Mulai Dulu Pak Bekti Dengan Non Perpipaan Kenapa Karena Perpipaan Pengolahan Limba Perpipaan Di Indonesia Kan Masih Sedikit Sekali Sebagian Besar Kita Masih Menggunakan Non Perpipaan Kata 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 Orang Orang On Sait Setempat Nah Mungkin Bisa Diceritakan Kita Mulai Saja Dengan Yang Non Perpipaan Kira Kira Gimana Kondisinya Pak Bukti Dan Pengalaman Bapak Selama Ini Terutama Di Jakarta Ini Bagaimana Dengan Kondisi Yang Non Perpipaan Ini Karena Itu Di Jakarta Kan Masih Berapa Baru 6% Yang Perpipaan Perpipaan Baru 6% Iya Jadi Sisanya 94% Kan Itu Masih Non Perpipaan Bisa Mungkin Bapak Ceritakan Tapi Jangan Cerita Dulu Mengenai Bagaimana Mengatasinya Tetapi Ini Dulu Konteks Kondisinya Seperti Apa Masalahnya Apa Kira Kira Sehingga Ini Bisa Menjadi Isu Yang Besar Silahkan Pak Bukti Jadi Perpipaan Dulu Karena Itu Besar 94% Jadi Kondisi Non Perpipaan Kami Sampaikan Bahwa Kalau Kita Bicara Man Perpipaan Atau Orang Sering Menyebutnya Onside Ini Prosesnya Mulai Dari Safety Tank Kemudian Next Sedot Tingjannya Transportasinya Kemudian Pengolahannya Terus Bahagian Berikutnya Adalah Disposal Nah Potretnya Potretnya Yang Punya Pengolahan Dulu Saya Lihat Pengolahan Ini 514 Kota Kabupaten Di Indonesia Ini Tidak Memiliki Semua Pengolahan Pengolahan Onside Itu Kita Bisa Menyebutnya Adalah Biasa Menyebutnya IPLT Instalasi Pengolahan Untuk Pinja Jadi Jadi Yang Punya Pengolahan Itu Hanya 283 Itu Yang Dipanggungkan Dulu Kementerian BIPL Ternyata Dari 283 Tidak Bisa Beroperasi Semuanya Yang Beroperasi Hanya 103 Kenapa Tidak Beroperasi Karena Untuk Mengoperasikan Untuk Perlu Ada Wadahnya Kelembagaannya Perlu Ada Uangnya Kemudian Perlu Ada Orang Yang Kompeten Untuk Memoperasikan Itu Dan Itulah Sebenarnya Kelengkapan Kelengkapannya Belum Dilengkapi Bicara Di Jakarta Di Jakarta Pengalaman Saya Dari Rantai Nilai Tadi Yang Bermasalah Besar Itu Ternyata Itu Di Pewadahan Di Septic Teng Jadi Di Septic Teng Itu Sebagian Besar Bocor Atau Remes Itu Ada Beberapa Kami Pernah Meneliti Komposisi Air Tingga Di Jakarta Ternyata Tertinggi Komponennya Adalah Silika Jadi Artinya Kan Bawahnya Mungkin Pasir Jadi Proporsi Tertinggi Yang Kita Setelah Ternyata Silika Kami Sejak 2016 Sebenarnya PDPAL Waktu itu Sejak 2016 Adalah Mengoperasikan IPLT Instalasi Pengelolaan Pertiga Di Duriko Sambi Dan Di Pulau Tentang Kita Memang Sudah Volumenya Tiga Kali Lipat Dibandingkan Dengan Waktu Dikelola Itu Juga Belum Ternyata Untuk Apa Namanya Untuk Mendorong Untuk Penyedukan Itu Memang Perlu Effort Tersendiri Karena Banyak Hal-hal Yang Teknis Juga Pengepuan Masyarakat Dan Sebagainya Itu Yang Harus Kita Kita Berah Jadi Yang Saya Tangkap Adalah Ternyata Walaupun Punya Tangki Septic Tapi Belum Tentu Disedot Gitu Pak Belum Tentu Disedot Karena Banyak Masyarakat Kita Kalau Ditanya Gimana Tangki Septic Wah Tangki Septic Saya Gila Bagus Sekali Kenapa Sudah 15 Tahun Tidak Pernah Disedot Aman Aman Ini Masalah Besar Karena Kemudian Pada Dasarnya Ketika Tangki Septic Tidak Disedot Artinya Bocor Jadi Artinya Di Jakarta Ini Makanya Sumurnya Katanya Sekitar 70-80% Tercemar Oleh Ecoli Mungkin Karena Dari Kebocoran Tangki Septic Nah Pertanyaannya Kepada Pak Baktini Waktu itu Sempat Tidak Ada Kegiatan Dari PD PAL Bagaimana Kemudian Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Kondisi Ini Dan Bagaimana Meningkatkan Jumlah Penyedotan Itu Ada Nggak Program Baik Jadi Pertama Pertama Sebelum Kami Menginstruksi Program Tentu Kami Riset Dan Berdasarkan Riset Yang Dilakukan Dari Marcus Ternyata Di Jakarta Ini Yang Aware Terhadap Sanitasi Hanya 14% Jadi 86% Tidak Aware Terhadap Sanitasi Bahkan Dari 86% Itu Di Zoom Ada 45% Yang Penghasilannya 9-30 Juta Mereka Berpendapat Bahwa Sanitasi Ini Adalah Urusan Pemerintah Terkait Dengan Itu Maka Program Marketing Itu Konten Edukasinya Harus Tinggi Sekali Dan Juga Bahwa Dari Hasil Studi Tersebut Ada Influencer Ternyata Influencer Yang Paling Terkait Dengan Penyedotan Ini Ada Beberapa Tokoh Masyarakat Kemudian Ibu-ibu Pengajian Itu Merupakan Influencer Dari Penyedotan Untuk Itu Kami Punya Program Waktu Itu Adalah Gerakan Persih Lingkungan Dengan Waktu Mulai Dari Gerakan Persih Lingkungan Koton Merayong Di Pemurahan Ini Meribatkan Meribatkan Pokok Masyarakat Kita Kerjasama Dengan Bang Sampah Nanti Ketika Ada Order Penyebutan Kita Beri Fee Marketing Kemudian Kami Juga Disupport Oleh Donar Kami Disupport Tentu Dengan Pak Urrah Bahkan Pemerintah Provinsi DKI Tentu Ini Semua Stakeholder Harus Teribat Karena Apa Namanya Suksesnya Penyedotan Suksesnya Air Libah Ini Semua Stakeholder Harus Teribat Kemudian Kami Juga Punya Program Untuk BD Palkus Kuskul Kenapa Karena Memang Tadi Kami Sampaikan Bahwa Promosi Marketing Sanitasi Itu Konten Edukasinya Tinggi Dan Kita Harus Mulai Dari Yang Kecil Mulai Dari Umur Yang Kecil Umur Umur SD Sehingga Mereka Sadar Terhadap Sanitasi Memang Ini Yang Yang Menyak Dengan Mindset Kemudian Apa Namanya Perilaku Budaya Dan Kerjasama Ini Sebenarnya Tidak Hanya Terkait Dengan Setuah Tinggi Tetapi Juga Mengakses Beberapa Produk Yang Dihaskan Karena Waktu itu Kita Juga Memproposi Sertik Teng Jadi Tadi Kami Kerjasama Dengan Bank Sampah Di Pekocang Itu Kalau Berhasil Memasarkan Sertik Teng Itu Ada Marketing Hal Yang Seperti Itu Kita Kemas Kami Juga Kerjasama Dengan Basnas Jadi Waktu Itu Kita Kerjasamanya Kalau Ada Masyarakat Ingin Ingin Melakukan Apa Namanya Menyumbang Penyedotan Di Masjid Itu Bisa Membayar Basnas Kemudian Basnas Akan Order Kepinipal Melakukan Penyedotan Di Basis Hal Seperti Itu Yang Kita Pak Pak Bukti Setahu Saya Ada Kegiatan Yang Namanya L2 T2 Ya Bisa Diceritakan Itu Gimana Apa Dan Katanya Kan Dulu Ngasih TV Atau Handphone Atau Apa Coba Diceritakan Jadi Menarik Ini Ya L2 T2 Itu Adalah Singkatan Dari Layanan Nomor Tiga Terjadwal Jadi Ini Adalah Program Dari Kementerian P.U.B.R Memang Program Ini Cukup Bagus Sekali Karena Kalau Tadi Disampaikan Pak Osmar Kalau Secara Rebulan Safety Tank Yang Ada Di Kota Ini Kita Lakukan Penyedotan Berkala Tiga Tahun Sekali Maka Tadi Pencemaran Air Tanah Tadi Akan Jauh Sekali Berpulang Kita Melakukan Launching Mengenai L2 T2 Layanan Nomor Tidak Terjadwal Dan Kami Juga Kerjasama Dengan Water Or Untuk Apa Namanya Marketing Terhadap L2 T2 Dan Memang Kami Kemas Gimik Gimik Ada Gimik Gimik Hadiah Jadi Hadiah Jadi Secara Berkala Kami Undi Jadi Sepertinya Hadiah TV Ada Hadiah Rice Booker Dan Itu Ternyata Memang Cukup Menarik Bagi Ibu Ibu Tadi Karena Memang Salah Satu Influencernya Adalah Ibu Ibu Dan Kedepat Memang Seperti Di Jakarta Yang Customer Belum Belum Apa Namanya Belum Punya Kerjasama Dengan BD Pal Itu Memang Perlu Effort Yang Luar Biasa Tapi Memang Kalau Polis Cerita Saya Ketua Kemarin Mantan Ketua Ketua Asosiasi Di Beberapa Daerah Yang Punya PDAM Customer PDAM Adalah Customer Air Limba Maka Program Ini Lebih Mudah Untuk Dieksekusi Jadi Artinya Pelanggan Air Minum Otomatis Pelanggan Air Limah Dan Pelanggan Air Limah Bisa Dibayar Dan Dan Kemudian Kita Skizulkan Untuk Penyedutan Itu Makanya Menarik Eduat Eduanya Seberapa Berhasil Waktu Itu Di Beberapa Tempat Memang Cukup Berhasil Di Bekojaan Kemudian Di Kejamanan Koja Tetapi Memang Tidak Jadi Kami Punya Waktu Kita Punya Itung Hitungan Jadi Kalau Customer Kita Itu Apa Namanya Sampai 200 Kipik Itu Baru BEP Jadi Artinya Hadiah-hadiah Itu Kalau Karena Kami Perusahaan Hadiah-hadiah Itu Kita Kita Apa Namanya Kita Logik Untuk Mencapai Target BEP Tadi Jadi Di Beberapa Pilot Project Cukup Bagus Hasilnya Hanya Memang Untuk Apa Namanya Keseluruh Daerah Keseluruh Daerah Jakarta Memang Perlu Energi Yang Yang Apa Namanya Yang Besar Yang Besar Karena Memang Pada Prinsipnya Air Limbang Penyedutan Pengolahan Ini Memang Kurang Apa Namanya Sebenarnya Adalah Sektor Yang Disubsidi Jadi Begini Kalau Kan ada Kesulitan Dalam Konteks Mungkin Finansial Juga Bagaimana Menjalankan Program Ini Ada CSR CSR Yang Terlibat Di Dalam Hal Ini Pak Kemarin Kami Kerjasamanya Dengan Water Or Kemudian IWAS Plus Jadi Kita Kita Apa Namanya CSR Berbentuk Program Juga Jadi Kami Dibantu Untuk Melatih Apa Namanya Tenaga Pemasar Tadi Bagaimana Memarketingkan Sedot Tinggal Kemudian Juga Apa Namanya Sakti Time Jadi Kalau Di Kecamatan Koca Dulu Tenaga Tenaga Penjualnya Itu Setiap Masjid Setiap Masjid Banyak Sekali Orang Berkumpul Setelah Jumatan Itu Mereka Memasarkan Itu Dan Memang Memang Targetnya Masih Level PEP Belum Belum Jadi Intinya Mungkin Pesannya Pak Bekti Juga Urusan Limba Sanitasi Ini kan Urusan Bersama Pertanyaannya Waktu Pak Bekti Menjalankan Program Ini Gimana Dukungan Daripada Pemprov DKI Jakarta Jadi Program Ini Dievaluasi Terus Ternyata Memang Kenapa Sedot Tinggal Itu Kecil Sekali Karena Memang Containment Dari Perwadaan Certificate Itu Rembes Sekali Rembes Sehingga Masyarakat Tidak Butuh Untuk Disedot Bahkan Sedot Tinggal Gratis Pun Waktu Itu Perlu Kami Berah Ulang Tahun Ada 50 Sedot Tinggal Gratis Itu Diperlukan Waktu Satu Minggu Jadi Untuk Mencapai Padahal Disedot Gratis Kalau Gratis Biasanya Nyerbutan Ini Perlu Waktu 50 Orang Itu Perlu Satu Minggu Ini Menang Itu Karena Memang Permasalahannya Di Perwadahan Pondemen Kami Menyampaikan Proposal Kemudian Untuk Subsidi Septic Tank Karena Memang Kewadahannya Itu Yang Terbaik Nah Waktu Itu Disetujui Pak Kupul Setujui Dan Eksekusinya Mulai Tahun Kemarin Dan Ya Tadi Potretnya Kan Luar Biasa Di Jakarta Ini Kira-kira Masih Ada 105 Rupiah Atau Sekitar 500 Rupiah Orang Yang Buat Yang Besar Sembar 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 Secara Prosentase Tapi Nilai Besar Sekali Iya Kan Ini Ibu Kota Negara Seharusnya Tidak Ada Yang Buat Besar Sembar 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 Di Jakarta Tetapi Memang Ternyata Pengalaman Kita Menunjukkan Kalau Bisa Saya Simpulkan Tadi Beberapa Hal Dari Pengcarian Ini Adalah Masyarat Kita Sebenarnya Tinggal Di Kota Tetapi Masih Budaya Di Desa Kan Kita Buang Besar Sembarangan Kan Masih Aman Luas Walaupun Tidak Sarankan Tetapi Tanahnya Luas Masih Lebih Aman Dibanding Jakarta Sehingga Mungkin Memang Kendala Utama Tadi Budaya Budaya Pemahalan Daripada Masyarakat Sekarang Kita Mungkin Menarik Kalau Menengarkan Pengalaman Dari Pak Bekti Mengenai Jakarta Ini Sedang Berusaha Juga Untuk Menjadikan Sistem Pengalaman Limba Di Jakarta Itu Sistem Perpipaan Walaupun Sekarang Kita Baru 6% Mungkin Pak Bekti Bisa Cerita Sedikit Mengenai Bagaimana Rencananya Apa Yang Telah Dilakukan Dan Kendala Kendala Apa Yang Terjadi Dan Kira-kira Ini Gimana Kaitan Antara Perpipaan Menon Perpipaan Ini Dimana Nyambung Ya Silahkan Pak Bekti Pasti Punya Pengalaman Banyak Ini Terkait Perpipaan Sebelum Perpipaan Tadi Sebenarnya Kami Sampaikan Karena Yang Menjadi Masalah Itu Adalah Septic Term Remes Maka Waktu Itu Kami Sampaikan Ke PMT DKI Adalah Kalau Tidak Ada Perbaikan Septic Term Donset Ini Maka Tidak Ada Perbaikan Dalam Jangka Pendet Jadi Dalam Jangka Panjang Memang Perpipaan Perpipaan DKI Sudah Memiliki Master Plan Di Tahun 2012 Dan Master Plan Itu Kira-kira Gambaran Kasarnya Adalah Dibagi 15 Zona Zona Existing Plus Zona 14 Zona Lagi Zona Existing Itu Yang Dibangun Oleh Kementerian PUPR Dan Dikembangkan Terus Pemerintah DKI Dengan Dama PMD Jadi Pengembangan Terus Jadi Di Zona Nol Pengembangan Terus Beberapa Setiap Budi Jadi Pengembangan Jaringan Terus Kita Lakukan Kalau Banyak Sekali Yang Macet Macet Di Dalam Rangka Menanamkan Tipe Tentu Kesulitannya Luar Biasa Bukan Kesulitan Tapi Tantangannya Luar Biasa Infrastruktur Perwipaan Ini Seharusnya Awal Dari Sebuah Kota Tapi Terakhir Sehingga Yang kami Temui Di Lapangan Kompleksitas Sangat Timis Karena Aspil Drawing Ternyata Tidak Ada Di Calon Itu Kita Dapatkan Trussel Tidak Ada Kabel PLR Ternyata Setelah Kita Test Speed Ternyata Ada Apa Namanya Kabel PLR Tidak Kita Harus Memindahkan Yang Seharusnya Kita Utilitas Itu Ada Di Garis Padan Bangunan Di Padan Jalan Kira-kira Tiga Meter Disitu Kita Tidak Bisa Melewati Garis Padan Bangunan Antara Sepadan Jalan Karena Disitu Ada Basement Sehingga Kita Harus Pindah Itulah Kenapa Kompleksitasnya Tinggi Sehingga Waktunya Memerlukan Waktu Yang Lampur Itu Di Perpimpakannya Seperti Di Jakarta Kita Tidak Bisa Seperti Kota Lain Dan Nanam Pimpah Ini Adalah Dengan Galian Kita Dengan Jaking Mikrotunneling Mikrotunneling Mungkin Kita Gambarkan Yang Belum Ini Mikrotunneling Itu Persis Sama Sebenarnya Dengan MART Kemarin Jadi Diameternya Beda Kami Terbiasa Dengan Diameter Satu Meter 1,2 800 Tapi Kemarin Kita Heboh Melihat Apa Namanya Ontor Co MART Dengan Diameter 4 Meter Jadi Sebenarnya Teknologinya Sama Mikrotunneling Itu Dampaknya Dampaknya Lebih Lebih Mahal Lebih Mahal Karena Pipah PDPAL Air Mimpah Ini kan Pipah Tidak Bertekanan Sehingga Harus Ada Elevasinya Kemudian Di Zona Mal Berkolaborasi Dengan Kementerian BOPR Kita Dibanggungkan Di Mbpr Yang Cukup Bagus Di Setiap Budi Dan Sudah Berliprasi Dengan Baik Dan Teknologi Ini Direpikasi Dikerukut Dikerukut Dengan Teknologi Yang Sama Mbpr Vigate Biofilm Reaktor Dan Disana Nanti Akan Kita Kemas Juga Sebagai Apa Namanya Entertainment Jadi Mudah-mudahan Ini Juga Menjadi Nanti Suatu Saat Mudah-mudahan Karena Saya Juga Mantap Kami Mengharapkan Saya Bisa Menjelaskan Ketika Kita Car Free Day Kemudian Di Sempelah Satu Strategik Ini Saya Bisa Menjelaskan Bagaimana Proses Pengolahan Libah Ke Anak-anak Saya Saat Car Free Day Harapan Kami Itu Juga Nanti Bisa Jadi Itu Dan Sekarang Dibangun Dan Dilanjutkan Teman-teman Ini Yang Sudah Kemudian Sudah Ada Dua Zona Zona 1 Zona Zona 1 Zona Itu Dari Menteng Sampai Kepruit Zona 6 Zona 6 Itu Dari Citi Krogol Sampai Kepuluh Queaus Sudah Ada Komitmen Pendanaan Dari Cepang Ini Dijarankan Dari Kementerian Blubber Dan Pemerintah PKI Memang Ada Sharing Seperti Zona 1 Dibagi Jadi 6 paket 4 paket dieksekusi oleh Kementerian BUM di samping itu waktu itu kami juga mempresentasikan ini memang harus skala kota-kota mungkin tidak melalui perpipaan maka sehingga memang suatu keharusan adalah dengan perpipaan dan waktu itu kita presentasikan dipilihlah ada tiga zona waktu itu, zona 1-2 itu di Muara Angke, zona 5 di Sunter itu akan didanai oleh HPBD, kemudian ada zona 8 di Marunga ini kemarin dikaji oleh EDP untuk dengan skema KPPU atau PPP. Dan tiga zona ini sudah masuk program proyek strategis daerah, harapan kami semua program ini berjalan dengan baik. Nah Pak Bukti, kan orang selalu mengatakan bahwa urusan air limbah itu kan tidak hanya apa namanya lumpur tinja, tapi termasuk dual greywater ya air buangan. Jadi dalam konteks pertipuan ini kedua-duanya ya diatur pengolahannya. Nah, yang kedua yang berikutnya lagi ternyata banyak bukti menunjukkan bahwa mengurus air limbah itu kebanyakannya subsidi gitu. Tidak ada yang bisa menguntungkan gitu. Nah kalau kita KPPU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha dengan swasta itu, itu bagaimana terus kemudian sampai swastanya mau tertarik gitu untuk terlibat di dalam kegiatan ini. Itu mungkin butuh penjelasan buat kita-kita nih. Betul Pak, jadi sunatullahnya memang limbah ini disubsidi. Tetapi bahwa untuk mengurangi subsidi tersebut ada beberapa. Jadi misalnya kita recycle water, airnya di recycle kembali Pak menjadi air kapu ya. Contoh kecil misalnya di zona 1, zona 1 itu kapasitasnya 200 ribu meter kipik perhari. Itu kira-kira kalau di air minumnya lebih dari 2.000 liter perhari. Tentu 2.000 liter perhari adalah jumlah yang besar sekali untuk air minum gitu ya. Dan pengolahannya dengan membran. Untuk kualitasnya Pak itu bagus sekali kualitas airnya. Nah ini bisa juga opsinya dibanding dengan apa namanya tadi recycle water. Juga misalnya kayak bisa juga mungkin perlu dikaji. Dikaji pengolahan ini kan ada apa namanya 4-5 hektare gitu tanah di sana. Sementara di atasnya kosong gitu ya. Kalau ada investor yang di atasnya akan membangun gedung konser gitu ya. Atau stadion gitu ya. Kenapa enggak gitu, kenapa enggak gitu. Bisa, bisa gitu ya. Secara teknis bisa. Nah hal yang seperti itu dibanding dengan bisnis lain, itu akan mengurangi subsidi. Tetapi memang dari sisi pemerintah, dari sisi pemerintah terkait dengan PPP ini, sudah ada instrumen-instrumen loh. Instrumen. Jadi pertama adalah viability gap fund. Jadi VCF ini kalau sampai dengan 49% akan diinvestasikan pemerintah. Masih tidak layak. Masih tidak layak. Masih tidak layak. Masih tidak layak. Maka pemerintah juga ada instrumen ketersediaan layanan atau availability payment. Jadi ya sebegahnya kalau deployment itu adalah kita kontrak dengan swasta selama kurun waktu tentu 20 tahun dan kita bayar cicil sampai 20 tahun. Nanti tahun 20-nya instalasi semua adalah dikembalikan ke pemerintah. Jadi skema itu ada semua. Nah ini kayak KPR rumah. Kayak KPR rumah ya. Betul, betul. Kalau ini biasanya kita nyicil rumah. Ini pemerintah yang nyicil fasilitasnya gitu ya. Skemanya ya availability payment. Hanya memang aturan sudah ada, Pak. Aturan sudah ada. Tetapi implementasinya memang perlu disiapkan karena tentu menjaminkan APBD sampai 20 tahun ke depan untuk harus ada landasan hukum yang kuat. Nah gini, Pak. Berarti ada yang menanya nih. Tadi terkait dengan kriwater atau air buangan yang dari kamar mandi ya kan. Dari apa namanya, dari selain tinjak ya. Selain toilet. Itu kan banyak yang dibuang juga ke depan, Pak. Ke drainage. Kan tercampur dengan air hujan gitu kan. Nah itu gimana, Pak? Ada kira-kira kondisi kita selama ini. Bagaimana penanganannya? Ya. Mungkin konsep zona satu itu, Pak. Zona satu. Jadi, untuk pertipaan memang tidak semudah yang dibayangkan. Jadi, kami sudah dipanggungkan kementerian PU, kita kembangkan. Tetapi untuk koneksi rumah itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Karena memang tadi kebetulan secara budaya kita, safety tank itu di belakang rumah semua. Jadi, kita kan pipa di depan rumah, koneksi untuk. Kalau ditanya, ditanya yang punya rumah pasti mau koneksi nggak? Mau gitu. Tetapi bagaimana caranya gitu kan? Secara teknis, safety tank yang di belakang itu koneksi dengan pipa yang di depan. Tentu ini cukup sulit secara teknis. dan kondisinya seperti itu. Dan zona satu, zona satu, itu konsepnya adalah interceptor. Interceptor itu gila-gila. Bahkan yang tadi yang masuk, apa namanya, saluran air tadi dimasukkan ke pertipaan, kemudian nanti diolah. Tentu kataannya luar biasa lah terkait dengan interceptor ini. Tetapi ini adalah langkah. Langkah pendek untuk mengurangi pencemana. Tentu langkah jangka panjangnya adalah koneksi rumah-rumah. Yang ini membutuhkan waktu yang lama. Teman-teman di Bali, di Jogja juga sama. Lama sekali. Bisa 15 tahun gitu, untuk koneksi ke rumah tangga. Sehingga memang perlu ada, apa namanya, perlu ada jalan untuk menjaga pendek, yaitu dengan interceptor. Nah, terkait dengan itu kami juga punya pilot project di Kemayoran sana, yang nama pada instalasi yang kita olah nih. Kita olah dari lapian untuk interceptor gitu. Jadi nanti ketika sudah dibangunkan di zona 1, PDPAS sebagai operator sudah pengalaman untuk mengolah interceptor. Kira-kira gitu Pak. Kemayoran kita punya kayak proyeknya. Itu kan sistem perpipaan. Betul. Kalau yang on-site ini gimana dengan greywaternya, Pak? Dengan buangannya. Ya, jadi on-site ini memang kita kan biasa setting tank, yang BAP dan sebagainya itu kita menyebutnya adalah breakwater, kemudian yang cucian dan sebagainya. Itu masuk ke salat air, kemudian masuk ke sungai. Nah, kondisinya itu Pak. Kondisinya memang seperti itu dan itulah sebenarnya harus kita olah, Pak. Nah, ini juga kalau proyek besarnya sebenarnya dulu kita punya ada proyek Giant Seafall dan sebagainya. Tapi kalau kondisinya nanti air limbah ini belum diolah, maka semua limbah akan kumpul di Teluk Jakarta dan itu akan menjadi warga luar biasa. Sehingga memang air limbahnya itu harus bagian dari proyek Giant Seafall, proyek NCICD. Itu yang kami cuarakan. Nah, saran kami terkait dengan greywater dan sebagainya memang harus ada pengolahan. Secara teknis kita buka YouTube ada bagaimana cara mengolah greywater tadi. Jadi emad di cucian, kemudian ini harus ada pengolahan di rumah. Sehingga sebelum kita buang ke saluran air, kalau kita olah secara sederhana, tentu akan lebih baik ke lingkungan manus. Nah, Pak Bukti. Kan Pak Bukti kan di Porkalim nih waktu itu ya. Iya, Pak. Pernah nggak terbersih di antara kota-kota yang ada ini untuk mempunyai satu instalasi yang digunakan bersama? Instalasi apakah IPLT, apakah instalasi pengolah air limbah yang lain yang digunakan bersama-sama, Pak. Pernah nggak terbersih atau ada upaya ke arah situ? Bersama maksudnya? Jadi misalnya satu IPLT digunakan oleh Tangerang, Bekasi ya itu. Jadi kan itu bisa menghemat dalam konteks investasi ya. Apakah ada nggak pernah yang ide seperti itu gitu? Memang walaupun tidak tertulis Pak, tidak tertulis kerjasama dan sebagainya. Itu ada beberapa, kami di Pulau Gebang pun ada beberapa tertinggal dari Bekasi pun buang ke Pulau Gebang. Karena memang kapasitasnya di Pulau Gebang ini masih idle. Juga di Durikosami, dari Tangerang aja ya masih ada satu buah yang... Tapi secara resmi nggak ada ya. Secara resmi tidak ada, tetapi... Resmi, tapi secara praktisnya gitu ya. Praktisnya misalnya dari Tangerang, bahwa tertinggal ke Durikosami, kita kan nggak mungkin menolak. Kalau menolak kan dibuat ke sungai sebelah kan gitu ya. Ya sama aja ya kan ya. Sama saja. Jadi memang... Tapi memang volumenya tidak banyak. Teman-teman di Bekasi juga sama. Kota Bekasi sering menerima truk juga dari Bokor gitu. Itu secara... Ini belum diformalkan ya. Formalkan, tetapi bahwa... Kalau kami pengelola PLT sih sebenarnya yang penting diolah lah. Sehingga tidak dibuat ke sungai. Oke. Di pemahaman itu kita sudah punya gini. Jadi belum ada upaya yang betul-betul apa namanya... Mengarah kepada pemanfaatan secara bersama ya. Masih lebih kepada hal praktis gitu ya. Nah, pertanyaannya gini. Bukur tinggi itu kan seharusnya bisa diolah dan dijadikan sesuatu ya. Yang bermanfaat buat kita semua. Ada nggak pernah langkah-langkah dilakukan oleh Pak Bukti mengenai Lumpur Pinja ini? Setelah saya pernah bekerja sama dengan STTPLN ya? Betul Pak. Jadi... Kami... Kotorannya ini, Pak. Lumpurnya ini, Pak. Lumpurnya ini, Pak. Lumpurnya ini, Pak. Lumpurnya ini kan semakin lama, semakin banyak. Sehingga memang... Kami kerjasama dengan STTPLN, memupah. Jadi ya... Lumpur tinja ini menjadi berikut. Ternyata berdasarkan riset yang kami lakukan bersama, Itu nilai kalorinya cukup tinggi. Jadi rata-rata 3800 kalori. Tentu setara dengan Batu Baramuda. Ini adalah nilai yang perspektif sekali. Kami juga uji emisi, uji bakar, uji emisi, uji komposisi. Banyak uji yang bisa kami lakukan waktu itu. Dan cukup bagus, Pak. Cukup bagus hasilnya. Dan kami membayangkan bahwa kalau nanti semua lumpur Jakarta ini, apa namanya, diolah dan menghasilkan lumpur, maka kita bisa konversi ke alternatif sumber energi, ini benar-benar zero waste. Karena setelah dibakar, Pak. Apunya ini, kemarin dicampur dengan semen. Ini akan menjadi paking block yang kuat sekali. Ini benar-benar zero waste. Ini menarik. Menarik alternatif sumber apa namanya, energi. Memang selama ini kita hanya berfokus sebagai pupuk, Pak. Tapi karena posisi IPLT kita itu di tengah kota, di tengah kota, kemudian yang membutuhkan pupuk itu di jauh ada di Serang, ada di Rapaniklan, ada di Kerawan. Sehingga memang mengkos transportasinya menjadi mahal. Kami gratiskan pun awalnya hanya 1-2 truck setelah itu tidak menambil lagi. Bahkan waktu itu kami juga pernah tanda tangan kerjasama dengan perusahaan swasta, itu pun juga hanya 1-2 truck, habis itu tidak. Karena memang mengkos transportasinya, walaupun gratis tapi transportasinya menjadi mahal. Pak Dutri, ada yang nanya nih dari Bapak-Bapak atau Ibu ya, Bapak Hanani. Gimana dengan Limba Lemah Restoran itu? Apakah bisa dicampur dengan jembatin dalam proses pengolahan? Ya, memang karakteristiknya berbeda. Jadi saat ini memang yang belum terwadahi, itu adalah Limba Lemah Restoran. Limba Lemah Restoran. Kami terus terang waktu pengalaman mengelola IPLT ini, kita pernah kolaps. Sebentar ya, bukan kolaps. Karena memang penerimaan waktu itu kita ada limbah di luar limbah tinja. Jadi ada cucian-cucian dari industri. Ternyata dampaknya wabiasa. Bau sekali dan mungkin karena bakterinya mati semua. Tapi waktu itu kita bisa atasi dengan cepat, karena memang penerimaan itu banyak sekali bapak, sehingga kita bisa isolasi yang tadi, yang tercampur dengan karakteristiknya pemidu. Memang betul Pak, betul. Saat ini limbah restoran itu banyak sekali. Dan kemarin terakhir kita melakukan riset terkait pengolahan limbah restoran ini. Karena memang karakteristiknya beda. karena apa namanya dengan propertinya. Ini mungkin. Jadi tidak bisa, Pak. Kecaukannya tidak bisa. Jadi masih jadi PR ya buat kita ya. Bagaimana kemudian itu ditanganin. Oke. Yang berikutnya mungkin yang menarik adalah, tadi ada pernyataan Pak Bekti mengatakan bahwa ketika pengelolaan air minum dan air limbah itu dipadukan, disatukan. Itu akan lebih efektif dan mungkin lebih efisien. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bekti kira-kira seperti apa? Apa ada contohnya gitu keberhasilan ini baik di luar negeri maupun di dalam negeri gitu? Iya ini menarik Pak, menarik. Jadi kalau kita belajar praktek di luar negeri, ini air minum dan air limbah ini adalah dikelola dari satu wadah. Satu wadah. Jadi hanya tertentu saja misalnya ada di Malaysia ini. Malaysia ada indah water. Nah, praktek di Indonesia ini di beberapa tempat sudah menjadi satu. Ada di Bandung, kemudian di Solo, di Medan. Ini jadi satu. Dan program dari Kementerian PUPR dan kami waktu itu di Forkalim sangat mendukung sekali. Di Malang, kemudian di Palembang akan juga dikelola. Ini menarik sekali. Pertama adalah yang menariknya adalah air limbah ini adalah naik proses di air minum. Sehingga memang orang yang mengkonsumsi air minum harus bertanggung jawab dengan air limbah juga. Jadi harus limbah yang dihasilkan itu mereka harus bertanggung jawab juga. Itu itu pertama. Yang kedua, dari sisi tarif, tadi kami sampaikan kalau air limbah ini memang dari sisi transportasi, biar memang ada dagingnya di situ. Sehingga swasta banyak punya yang pentingnya. Tapi dari sisi pengolahan, itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Sehingga memang tidak bisa dibebani ke masyarakat ini. Nah, sehingga pilihannya adalah, pilihannya adalah tarif ini siapa yang mensubsidi. Nah, bisa air minum, bisa air minum, mensubsidi air limbah. Yang poin tiga sebenarnya, coverage service, kalau digabungkan, coverage service air limbah itu akan meningkat sekali. Kami waktu itu membayangkan, kalau air limbah ke Jakarta bisa digabung dengan PAM, air limbah langsung punya 800 ribu customer-nya air minum. Kalau 800 ribunya air minum itu, itu tarifnya kita bisa collect setiap bulan. Setiap bulan, kemudian kita layanannya kita lakukan setiap tiga tahun sekali untuk lakukan sedap. Tentu ada akumulasi dana yang cukup besar. Dan akumulasi dana itu bisa digunakan untuk menyiayai suri. Ini terjadi di Filipina. Di Manila, Manila itu dikelola oleh dua. Manila Water dengan Manila. Sebelum itu kebetulan swasta, Manila Water dan Manila, itu adalah konsesi air minum dan air limbah. Langkah yang dilakukan konteks air limbah adalah dengan tadi, layanan umur tiga terjadwal. Jadi semua pelanggan air minum dilakukan layanan secara on-site, secara sedut, secara terjadwal. Dan pelanggan membayarnya adalah tiap bulan. Ternyata akumulasi upang yang dibayarkan tiap bulan itu digunakan untuk membiayai skuritsnya. Membangun treatmentnya, kemudian pertipaan, dan sebagainya. Ini cukup bagus. Dengan praktek yang cukup bagus, tadi kami sampaikan di Solo, kemudian kalau luar dunia di Manila. Itu ini saya secara pribadi, dan kemarin beberapa kali saya akan mendorong, kalau air minum itu digabungkan dengan air limbah. Karena nanti coverage servisnya air limbah ini akan meningkat cukup bagus. Setahu saya kan di Indonesia sudah ada ya, Bandung ya, digabung. Bandung, Solo, kemudian Medan. Hasilnya gimana? Berhasil atau gimana? Ya, jadi Solo ini memang salah satu menjadi yang smart juga, khususnya untuk layanan umur gigi terjadwal. Jadi karena customer-nya air limbah menjadi customer-nya air limbah, kemudian setelah itu dilakukan banyak-banyak saat terjadwal. Di tempat yang lain seperti di Medan, memang kemarin baru pilot project terkait dengan layanan umur gigi terjadwal ini. Jadi syaratnya layanan umur gigi terjadwal, memang customer-nya harus kita, apa namanya, kita akusisi dulu. Jadi dulu ada skema, ada skema, kita sedot bayarnya nyicil. Sedotinya 300 ribu, bayarnya nyicil. Karena dicicil 10 kali, 30 ribuan. Jadi biaya transportasi, gocek, dan sebagainya lebih mahal. Jadi memang harus melekat di air minum. Kalau di air minum kan kebanyakanannya bisa melalui air minum. Sayangnya, sayangnya nih Pak Bekri, Jakarta belum berhasil ya? Menggabungkan lantai limbah sama air minum ya? Ya, apa namanya, belum berhasil Pak, belum berhasil. Jadi memang berproses ya, waktu itu berproses. Jadi memang ada beberapa salah satunya memang harus diperbaiki. Jadi penggabungan antara air limbah dan air minum itu, itu ternyata terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Walaupun prosesnya ternyata tidak mudah itu ya. Itu yang mungkin perlu dipahami ya. Oh maaf, maaf. Ini jatuh. Maaf, maaf. Perlu dipahami oleh berbagai pihak. Tetapi kemudian ada pertanyaan nih, pertanyaan terakhir nih, dari Pak Pani Beda Huditama. Seharusnya kan semua kota itu punya IPLT ya? Ya kan Pak? Betul, betul. Sehingga urusan air limbah ini menjadi lebih baik. Tetapi sekarang katanya baru ada 150 IPLT dan 40% yang berfungsi dengan baik. Dengan kondisi sekarang jumlah seperti ini, apakah sudah cukup bisa melayani seluruh kota kabupaten di Indonesia atau perlu penambahan? Belum, Pak. Jadi gini, mungkin ini juga sebagai saran. Kita ini kan membangun sistem. Jadi SPALIT, sistem pengelolaan limbah domestik, SPALIT, tempat ya, setempat. Jadi yang kita bangun memang semua rantai nilai itu harus kita bangun gitu. Jadi termasuk infrastruktur regulasinya, pembagaannya. Jadi kita nggak bisa di satu daerah hanya membangun IPLT-nya saja. Jadi IPLT-nya harus dilengkapi dengan traksedotinya, gitu kan. Harus dilengkapi dengan regulasinya. Regulasinya mengatur juga mengenai bagaimana tarifnya, bagaimana kelembagaannya, harus ada UPT-nya. Jadi semua ketika kita bangun secara sistem, ya akan jalan. Tetapi kenyataannya saat ini kan membangun, ya yang dibangun IPLT-nya saja. Setelah diserahkan ke daerah, ya mereka, aduh, nggak ada orang, aduh, nggak ada apa namanya lembaga dinas yang mengelola, aduh, nggak punya uang, dan sebagainya. Kondisi itu akan terjadi, sehingga kami sarankan ketika membangun, maka semua sistem dipastikan dibangun. Ini hal-hal sama waktu, ya kita sudah menyebutnya sistem, tetapi ketika kita mengkonstruksi, membangun, hanya subsistem-subsistem. Ini yang membuat sistem itu di jalan. Jadi, tadi Pak Fani ya, Pak Fani memang betul Pak Fani, apalagi kita ada target SDGs di tahun 2030, aman. Aman itu limbah harus diolah. Ketika kita bicara aman, sanitasi aman itu limbah itu harus diolah. Nah ketika diolah, maka syaratnya, syaratnya adalah harus punya pengolahan. Karena, karena harus diolah. Itulah memang kerja keras yang luar biasa, dalam masih 39 tahun lagi, 514 kota kabupaten hanya 283 yang ada IPLT-nya, dan perlu membangun IPLT baru. Di samping itu memang harus menjalankan sistem ini yang spaldit. S ini jalan dengan baik. Mungkin itu, Pak. Nah, ada satu hal. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, COVID-19, ada nggak pengaruh yang signifikan terhadap pengolahan RT Mbak Gitan? Ya, kebetulan kemarin ketika awal-awal COVID saya masih menjadi ketua Forkalim, dan kami beberapa kali melakukan Zoom meeting dengan teman-teman atau perintah, dan memang awalnya gagap-gagap, gagap-gagap. Jadi, contoh misalnya, oh kami hanya menerima ribahnya itu hari Senin saja gitu kan. Tapi, di dalam perjalanannya, teman-teman operator ini terbiasa, tentu dengan tingkat ya, tingkat pengamanan yang lebih ekstra hati-hati. Terhati-hati, karena di beberapa jurnal sudah mengatakan bahwa Subcov2 ini sudah ada di limah. Jadi, sudah ada, virusnya itu sudah ada di limah. Walaupun memang belum ada riset yang mengatakan transmisi antara ke air limah ke orang ini belum ditemukan. Lebih bahwa di air limah sudah ditemukan, apa namanya, virus Corona 1. Dengan kondisi ini, kami waktu itu menghibur sekali untuk, apa namanya, ke seluruh operator untuk menggunakan, apa namanya, APD dengan lengkap dan hati-hati. Itu, Pak. Jadi, tapi setelah berjalan beberapa bulan, kemudian kita berkomunikasi, saling berkomunikasi, tentu mereka tetap jalan seperti biasanya. Oke. Jadi, awalnya memang ada khawatiran, tapi kemudian, ya kembalilah, kembali ke kondisi normal ya. Kondisi normal. Oke, saya pikir waktu kita sudah habis, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup dari Pak Bekti pesan-pesan gitu kepada kami-kami penonton dan sahabat-sahabat LKTV ini. Silahkan, Pak Bekti. Jadi, Pak. Jadi, pertama adalah, tadi kami sampaikan, kita kan sering terlupakan, karena memang dari sisi regulasi, regulasi pun kita tidak ada undang-undang. Jadi, air bimbah ini hanya di level peraturan Menteri BUPR. Nah, dulu memang kami sudah mendengar bahwa sudah ada upaya untuk membuat undang-undang tersendiri ya. Sudah lama, Pak. Tapi, itu pun juga belum berhasil. Nah, memang untuk pendapat kami, ada dua. Idealnya memang undang-undang air bimbah, air minum, air bimbah secara tersendiri ya. Tapi, itu sulit ini, itu sulit atau memang perlu proses pemahaman seluruh stakeholder-nya luar biasa. Hanya memang, kalau kita bisa merevisi undang-undang 2017-2019 kemarin, Pak. Karena, devisinya adalah definisi, Pak. Jadi, definisi bahwa air minum, yang direfinisir, itu adalah semua proses sampai ke air bimbah. Jadi, rantai nilainya sampai ke air bimbah. Jadi, kita devisi. Seperti kemarin kami, waktu saya juga aktif di asosiasi BUMD, waktu itu, kenapa kita membuat undang-undang BUMD khusus ini? Kita sudah ada undang-undang BUMD, tinggal kita merevisi undang-undang BUMD di situ dicaturnakan mengenai BUMD. Yang membedakan BUMD dengan BUMD, kan hanya ownership saja. Ownership-nya kalau BUMD adalah pemerintah pusat, BUMD adalah pemerintah ayat. Jadi, didefinisikan di situ, semua tidak perlu membuat lagi. Tapi, membuat undang-undang bukan perkara yang mudah, merevisi juga perkara yang mudah. Tapi, memang idealnya ada undang-undang tersendiri, tetapi kalau tidak ada ya. Tadi, mungkin kita bisa merevisi, bukan PUPR bisa menginisiasi untuk merevisi bahwa definisi dari air bimbah itu sampai dengan air bimbah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita bersama terkait dengan air bimbah ini tidak hanya membangun fisiknya saja. Tapi, air bimbah ini tergantung dengan kebiasaan, budaya, mindset, semua orang. Sehingga memang perlu edukasi. Edukasi ini menjadi program penting dan berikutnya yang ketiga, kalau kita baca RPCMN, ini luar biasa, target-targetnya di sana dicantumkan. Buat kami, pertanyaannya adalah bagaimana menunturkan nasional itu ke daerah. Ternyata PR besar, ketika target nasionalnya ini, ke daerahnya bagaimana? Ini, kita tahu persis misalnya kayak kemarin, program-program di daerah dengan adanya COVID-19, kan terkurang semua. Kemarin teriak-teriak temanku, saya berasal untuk air bimbahnya, dari 3 miliar turun menjadi sekian ratus jutai. Hal yang seperti itu memang diadakan, jadi memang betul secara undang-undang APMN bahwa air bimbah ini adalah urusan, apa namanya, pemerintah daerah. Berikutnya yang keempat, bagi pemerintah, bagi pemerintah, bagi pemerintah, jangan berakhuran. Ini layanan dasar, ini masyarakat itu gak ngerti, yang ngerti dilayani air bimbah itu mau pemerintah pusat, pemerintah daerah itu gak ngerti pemerintah siapa yang penting. Ini layanan dasar, ini harus dilayani dan ini merupakan organisasi manusia. Jadi, kalau tentu ini mudah di ucapkan, tetapi implementasinya bukan pusat daerah ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi bahwa masyarakat itu tidak ngerti itu pusat atau daerah yang penting ini pemerintah. Dan studi mengatakan bahwa investasi terkait dengan air bimbah itu nilai tambah ekonominya itu jauh lebih besar dibanding dengan nilai investasinya. Beberapa negara berbeda, tapi kalau kita investasi satu dolar, dampak ekonominya satu dolar pasti lebih dari satu dolar. Tiap daerah berbeda, tiap daerah berbeda. Dan sehingga tidak perlu laku-laku, tidak perlu laku-laku investasi. Nah, berikutnya Pak, berikutnya sedikit Pak sedikit, tadi pelambagaan yang di Indonesia ini sangat penting. Itulah kenapa tidak perlu di daerah yang belum punya, yang UPT, air bimbah, nggak usah membentuk UPT air bimbah. Kelembagaannya sudah ada, ada PDM, di seluruh Indonesia ada PDM, di sering diberi penungkasan ke PDM. Karena membentuk kelembagaan ini bukan perkara mudah bagi daerah. Ini sudah ada kelembagaan yang baru, kelembagaan baru. Sorry, sudah ada kelembagaan yang sudah ada, PDM. Jadi secara regulasi sudah ditugaskan untuk mengolong air bimbah. Banyak PDM yang nggak bersedia, sekarang tarif air minum ini sudah diperbolehkan ada aturannya mengenai subsidi. Jadi sebenarnya pemerintah daerah bisa melakukan subsidi. Nah ketika subsidi jelas sekali hitungannya, air minum, pelanggan R1 atau R2 disubsidi pasti bisa. Air bimbah yang tidak visible itu pentingannya bisa jadi. Tapi bahwa di situ sudah ada kompetensi, di situ sudah ada lembaga yang sudah jalan, kita nggak perlu membangun lagi sesuatu yang baru, kita sempat yang sudah ada saja. Itu Pak mungkin kira-kira dari kami. Terima kasih Pak Bekti. Saya tadinya mau merangkum ternyata semua sudah dirangkum oleh Pak Bekti, terima kasih. Malam ini kita betul-betul mendapatkan banyak pelajaran, pembelajaran dari Pak Bekti, mulai dari hal-hal yang sifatnya non-perpipaan sampai perpipaan, dan termasuk juga tentunya hal-hal yang terkait dengan pengalaman selama ini dari Pak Bekti. Terima kasih Pak Bekti. Terima kasih Pak Bekti. mengisi acara di acara RKTV kita ini, kita bebas saja silakan menghubungi kami. kami akan mencoba untuk mendiskusikan dan menayangkan acara-acara kita secara bersama. Demikian mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas kehadiran para sahabat RKTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara mendatang. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Bekti. Ini senior-senior kami semua, Pak. Jadi sebenarnya ini kami di uji. Selamat malam. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Terima kasih Pak Bekti. 1 2 0 Perkepal 1 4 5 5 C 5 5 Dan anugerah yang kuasa Semuanya ada di sini Rumah kita Ada di sini Rumah kita Rumah kita Rumah kita Stay healthy and happy Terima kasih Terima kasih